saya agak mudah dengan trafonya ini agak geser gini tapi terjadi apa-apa ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan ke rekan-rekan bagaimana kondisi terkini dari PLTS saya yang sudah saya liburkan kurang lebih selama 10 hari kebelakang jadi praktis selama 10 hari kemarin PLTS ini tidak bisa saya gunakan karena memang inverternya bermasalah dan diperbaiki juga gagal oke jadi seperti rekan-rekan sarankan di kolom komentar beberapa hari yang lalu jadi banyak sekali rekan-rekan yang menyarankan ke saya untuk membeli inverter jenis low frequency ada juga beberapa yang menyarankan untuk diliburkan dulu atau diistirahatkan PLTS ini coba setelah saya pikir-pikir karena PLTS ini saya sudah habis cukup banyak ya jadi mungkin sekitar 10 sampai 12 jutaan sudah 12 jutaan lebih mungkin malahan jadi daripada sia-sia nganggur akhirnya terpaksa saya belikan inverter sesuai rekomendasi dari rekan-rekan semuanya jadi di depan kita ini sudah datang inverternya ya bisa beli dari Semarang dari inverter power inverter jenis low frequency dengan kapasitas 1000 Watt oke tanpa berlama-lama saya akan unboxing inverter ini mudah-mudahan tidak ada kendala dan bisa digunakan kita akan lihat bersama-sama bersama unboxingnya jadi barang ini cukup berat ya dan ini pengiriman lumayan cepat saya pesan di hari Sabtu hari ini terasa barang sudah sampai padahal estimasi awalnya itu free order cuma mungkin karena stoknya ada jadi langsung digirim hari itu juga jadi saya akan unboxing selamat menikmati yang jangan lupa terima kasih Jadi inverter ini Sudah di-packing dengan tangan Jadi aman Dapat pengeliman Oke, jadi seperti inilah Lihat box Kayunya ya Paking kayu Jadi kemungkinan atasnya Sudah sini Sudah susah Sangat safety Oke, jadi seperti inilah Barangnya Kita beli inverter ini Harganya Dengan aukas kirim Sekitar Rp2.840.000 Oke, sudah Lihat, jadi ini dibaut di atasnya Saya harus bongkar bautnya Dan di inverter ini juga Sudah dilengkapi dengan User manualnya Seperti ini Nanti saya akan baca Tapi sebelumnya Saya akan unboxing dulu Saya akan lanjutkan Dan saya akan membuka baut Dari Kemasan infrator ini Oke, sudah saya buka semua Bautnya Dan ini saya tunjukkan Wah ini agak geser ini Seperti ini Trafonnya Seperti ini ya Mungkin karena pengiriman Trafonnya agak geser Mudah-mudahan Tidak ada masalah ya Jadi inverter ini Sudah dilengkapi dengan Dua buah kipas Saya agak ngeri dengan Trafonnya ini Agak geser gini Saya harus betulkan dulu Posisi trafonnya Atau terjadi apa-apa ya Semoga saja tidak ada masalah Seperti ini kondisinya Barang saya terima Inverter ini Menggunakan 8B MOSFET Dan sudah PSO ya Sudah ada Trafon ABS-nya Oke Jadi sebelum saya coba Saya harus betulkan dulu ini Posisinya akan geser Secara keseluruhan Semuanya terlihat bagus semuanya Oke saya akan membetulkan dulu Saya akan cari Kuncinya buat membetulkan itu Oke Sudah saya membetulkan Jadi tinggal di uji coba Semoga tidak ada masalah ya Terus sekarang saya masih agak takut Mencoba-coba barang seperti ini Ada kejadian kemarin Tapi ya mau bagaimana lagi Tetap harus dilakukan Jadi saya akan coba dulu Semoga tidak ada kendala Dan PLTS nya kembali normal lagi Oke rekan-rekan Jadi ini inverter sudah Saya nyalakan Dan sudah menyala ya Sudah terbaca Setelah voltase 26.4 dan Rangkaian inverter juga sudah menyala Jadi ini saya masih pasang sementara Saya langsung pasang ke baterainya Dan Ini saya coba buat menyalakan kipasnya Jadi secara Keseluruh sih sekilas Bagus ya Tidak ada suara sama sekali Dan ini kedua kipas juga belum menyala Mungkin karena memang bebannya masih kecil Jadi mudah-mudahan Dengan inverter yang baru ini Tidak ada masalah lagi Dan ini juga Berkat doa Dari rekan-rekan semua Akhirnya pada hari ini Saya juga Menggunakan inverter LF ya Jadi kan selalu banyak sekali Yang menyarankan dan mendoakan Dan Alhamdulillah Hari ini Saya benar-benar sudah beralih Ke inverter LF Mudah-mudahan Dengan inverter ini Tidak ada lagi masalah Dan PLTS bisa awet ya Karena kalau Terus-terusan masalah Ya pusing juga ya Seperti kemarin kan beruntun Baru 6 hari Sudah rusak Dan ini saya akan coba Hidupkan Panel serianya ya Saya akan sambungkan Jadi ini tanpa ada pengecasan Saya akan coba on-kan Oke Jadi setelah sekian lama Akhirnya Panel serianya saya gunakan kembali Jadi nanti saya akan Relay lewat ulang Jadi sementara masih seperti ini Dan ini belum akan saya hubungan Ke jalur PLN Jadi sementara begini dulu Hanya buat ngetes Nanti kalau dirasa sudah oke Baru saya akan pindahkan ke box Jadi sesuai Ekan-ekan yang nyerang dingin juga SCC ini dikeluarkan dari box Nah mungkin nanti box ini akan saya ganti Dengan Inverter ini Oke Mungkin sekian dulu Untuk video unboxing kali ini Nanti untuk proses perpindahan Dan ujian-ujian selanjutnya Saya akan videokan lagi Sekali lagi Terima kasih Buat rekan-rekan yang terus men-support Dan mendukung channel ini Berikan doa Dari semua Dari rekan-rekan semua Hari ini Saya benar-benar sudah Beralih ke inverter LF Silahkan Jika rekan-rekan anda yang komen dan masukkan Silahkan tinggalkan di kolom komentar Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi